...melihat kasus pengeroyokan petugas kebersihan sekolah yang dilakukan para pelajar loh. Betul, betul sekali. Dan kasus ini seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama tidak hanya pihak sekolah tapi juga orang tua di rumah ya. Iya, dan bahkan pemirsa karena kasus ini, para pelaku yang masih pelajar harus berurusan dengan polisi dan terancam dikeluarkan dari sekolah. Empat pelajar yang masih duduk di kelas 1 sekolah menengah pertama, di Galesong Takalar terpaksa dibekuk polisi setelah mengeroyok petugas kebersihan sekolah hingga babak belur. Mereka pun terancam dikeluarkan dari sekolah lantaran kerap berbuat onar dan berlaku tidak sopan pada sejumlah guru. Saya sebenarnya tinggal menunggu dulu dari polisi, karena saya diambil sebagai saksi. Nanti setelah itu, nanti setelah itu baru saya berikan sensi. Sansi yang akan saya berikan, saya kembalikan itu anak ke orang tuanya. Selain empat pelajar, polisi juga mengamankan satu orang tua siswa yang terlibat pengeroyokan. Kelima orang yang telah diamankan ini telah menjalani pemeriksaan di Mapolsek, Galesong. Siswa ada empat orang, yang satu orang tuanya siswa ini. Aksi kekerasan pada guru maupun staff di lingkungan sekolah sangat tidak pantas dilakukan, apalagi oleh pelajar. Nah kalau masalah pertanyaan kenapa sih orang sekarang mudah agresi, kurang bisa kontrol diri, itu ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah pola asuh. Jelas dari keluarga bagaimana ayah dan ibunya ini mendidik anaknya, membiasakan, mengekspresikan impulsinya seperti apa. Orang tuanya bagaimana memperlakukan anaknya ketika salah gitu. Setiap perbuatan sudah selayaknya mendapat ganjaran agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun mengeluarkan pelajar yang terjerat hukum dari sekolah bukanlah cara yang dianggap tepat. Kalau dikeluarkan saya tidak sepakat. Kenapa? Karena justru dia akan menjadi raja lelah. Mau apa lagi gitu. Tugas sekolah memang tadi itu mendidik anak yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bermoral menjadi bermoral, yang tidak berakal menjadi berakhlak. Itu kan semua kerjasama orang tua dan sekolah. Sehingga tidak boleh anak seperti ini ditinggalkan. Justru harus dibina secara bersama antara rumah dan sekolah.